Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23 persen, 23 persen dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82 persen dengan teks rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20 persen. Saya ingin tanya, 23 persen itu dari apa? 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks apa, pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Benar dapat yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas. 23 persen dari APBN selesai. Silahkan. Harap menang. Masih lanjut, masih lanjut. Silahkan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita, kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking. Tidak, kita tidak akan memberikan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya nul. Pengen modal 200 juta kur. Tanpa agunan. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih.